Saudara-saudara, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah, tepuk tangan, telah membantu pelaksanaan pendidikan sebanyak 36,6 persen. Terima kasih pula pada saudara-saudara, guru, murid, dan karyawan, petani, karena saudara-saudara ikut dalam sistem mempertahankan kemandirian pendidikan ini. Terima kasih. Dan yang terakhir, jangan lupa, terima kasih pada demonstran. Yang kita siapkan, kita sambut sebanyak 3.000 orang itu dengan 10.000, ternyata saudara tahu diri, sehingga datang hanya 30 pasang sepatu. Yang lebih lagi, kepada kepolisian, jangan merasa kena prank, walaupun kepolisian telah di-prank oleh orang yang mengaku lembaga tertentu, sehingga mengerahkan 1.200 personel. Terima kasih pada kepolisian. Ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'aduh. Sedara sekalian, sedang Jumat. Mu'minin, mu'minat semuanya. Kita bersyukur pada Allah. Kita menyelesaikan tahun ajaran, satu periode, satu tahun. Yang dimulai dari 1 Juli sampai 30 Juni. Itu periode pendidikan yang kita laksanakan. Kita tidak mengikut 1 Januari sampai Desember, tapi Juli kepada Juni akhir. Mengapa seperti itu? Karena memang kita ikut pembukaan tahun ajaran baru adalah Juli, dan selesai satu tahunnya adalah Juni. Maka anggaran pembelanjaan pendidikan ini juga diatur berdasar kalender Juli ke Juni, sekarang satu tahun. Sebelum kita membahas itu, di penghujung tahun ajaran ini kita punya pengalaman. Apa pengalamannya? Ada kelompok yang mengatasnamakan organisasi tertentu, saya belum tahu, itu organisasi legal atau illegal. Mendemo institusi pendidikan, nah ini pengalaman kita. Begitu kita mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa tanggal 15 akan ada demo. Yang di-sponsori dalam surat pemberitahuan mereka itu oleh seseorang yang bernama Fulan atas nama organisasi X. Itu hari Selasa, kurang lebih pukul tengah harilah seh mendapat berita itu. Kita baca bahwa yang akan mendemo 3.000 orang. Dalam hati seh, itu sesuatu yang tidak mungkin untuk lingkungan Indramayu. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, seh ini diam-diam juga punya intel. Dan intelnya bukan orang mahat. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel seh. Kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. Lima menit. Orang ini yang intel seh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan, tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. Lima menit kemudian, informasi datang. Seh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Tapi yang bersangkutan sedang ordinasi di Bandung. Tuh, Bandung. Oke, sudah tahu. Seh, perintahkan Ustadz Halim. Selaku tim LKM. Buat surat memberi tahuan bahwa LKM, Lembaga Kesejahteraan Masjid, Masjid Rahmatanil Alamin, Az-Zaitun Indonesia, memberi tahu kepada Kepolisian bahwa sukacita kami menyambut para demonstran yang jumlahnya hanya 3 ribu. surat kirim, diterima, itu hari Selasa Malam. Pukul masih belum ada perintah dari Seh, ingin tahu apa respon daripada pihak Kepolisian. ternyata pihak Kepolisian menganggap serius karena surat yang kita kirimkan para penerima daripada demo yang 3 ribu itu diperkirakan 10 ribu orang yang menyambut mereka. Nah, itulah menjadi sesuatu yang sedikit apa namanya membuat pemikiran bagi Kepolisian. Bertanya, ini benar apa yang selalu kami lakukan antara omong dan laku itu satu laksana keping koin antara belakang dan depannya itu harganya segitu. Siap-siap saya belum menyampaikan kepada apa itu namanya burung yang sudah dicacah yang sudah ditaruh di empat penjuru gunung belum dipanggil Nabi Ibrahim karena setkala agak ragu sedikit kepada Tuhan Tuhan ya apa sampai ini ngurib no uang itu bahasa wetan bahasa pantura timur Tuhan Tuhan bagaimana caramu menghidupkan orang mati Tuhan menjawab ambil empat burung ini tasbih itu burung maka kekuatan Indonesia dilambangkan Garu Garuda fasur hunna cacah mereka cacah dan campur taruh di puncak gunung campurannya tadi wetan kulon lor kidul setkala kamu menginginkan fatuh hunna panggil semua tadi yang sudah dicacah tadi yak tina kesakyan mereka akan berbondong bondong datang jadi yang kemarin itu teori Nabi Ibrahim karena sudah mengatakan ya kami sambut dengan 10.000 orang malam hari selasa malam karena sudah diyakinkan 3.000 itu pasti datang gunung surawiti dipanggil adanya di pantai utara Jawa gunung pulau sari dipanggil kemudian gunung apa namanya ijen dipanggil semua dipanggil hari Rabu pukul 12 semua mengatakan siap 10.000 pagi subuh daripada hari kamis sudah berkumpul bukan lagi pakai jangjang tapi pakai kaki 4 saya hitung saya ini kalau dilapori tidak yakin kalau belum menghitung dihitung Ustaz Kalim bilang sekian-sekian kamu sudah menghitung melalui drone tidak saya hitung 2.000 terkala saya menghitung tidak tahu setelah itu dihitung berapa ribu kendaraan ternyata ada busnya juga ini yang kecil-kecil itu 2.000 jadi kalau kali 5 kan 10.000 tapi saya tengok yang datang terakhir itu depan 2 tengah 2 kita tengok belakang kosong wah ini sudah menengah ke atas ini menggunakan mobil hanya diisi 4 orang ini sudah menengah ke atas kali 2.000 kali 4 kan 8.000 itu terakhir satu jam lagi ditengok ada yang 5 depan 2 tengah 2 belakang 1 oh ini menengah saja karena masih diisi 6 5 bukan menengah ke atas kalau menengah ke atas tadi yang 4 tadi itu oke walhasil pagi dikumpulkan kita tanya pasukan pertanian pertanian bagaimana oke P3 KPI petani penyangga ketahanan pangan Indonesia organisasi yang sudah mempunyai izin operasi tanya ada berapa 34 atau 43 43 regu oh kali 11 kita tanya suruh menanya itu tadi pertanian pangan sekarang pertanian buah mau mangga mau pisang mau durian 44 regu berarti kali 11 kemudian karena bawang ini juga sumber pangan yang harus dipersiapkan panggil bagaimana petani bawang ada 12 regu berapa 11 regu 16 regu Alhamdulillah kali 11 guru jangan ikut tugasmu mendidik dan mengajar gak boleh terganggu murid jangan keluar dari kelas belajar dosen jangan ikut ikut mahasiswa boleh ikut karena sudah maha pengalaman menerima demo darah-sudara inilah yang kita namakan manusia atau kemanusiaan yang adil dan beradab orang mau nyaji maki saja kita terima mau nyaji maki itu tujuannya kita terima apalagi pesantren yang mau meneliti di azetur diterima ini hari ini kita kedatangan pesantren lima kiai pesantren izinnya lima orang tapi yang datang cuma empat orang belum ditanya oleh saya mengapa sudah diberikan izin lima kok yang datang cuma empat harus bertanggung jawab itu lima takulun mala taf'alun kadang-kadang menyepelekan yang begini-begini disepelekan biasanya yang gampang nyemelekan yang atas nama kiai janji lima orang minta izin lima orang datang empat orang gak pernah minta maaf karena kiai sudah pasti dimaafkan oleh Allah nah itulah yang harus dirombak kalau minta izin lima orang diizinkan datang empat orang itu mesti begini gak satu ini gak bisa datang karena ini ini itu aja jangan pakai minta fatwa dari majelis fatwa jadi ulama karena belum mendapat fatwa dari majelis ulama terus diem itulah satu diantara lima takulun mala taf'alun dan ini harus menjadi akhlak daripada kita mungkin nanti baru lapor supaya tidak kabur maktan inilah menjalankan akhlakul quran bukan nyindir karena ada di depan dan bukan ribah hanya wa'andhir asyirotakal akrabin ini sembalan obrolan sembalan dulu ya nanti baru tentang apa tadi kemudian nanti para pembimbing para pengantar pakai SOP pengantaran itu masukkan dulu ke dapur ma'at apa itu dapur ma'at sekretariat disana ada kurikulum disana ada set plan supaya apa supaya kenal dulu ini loh kurikulumnya sehingga nanti dalam perjalanan gak nanya kitab apa yang dipakai karena apa sudah kenal kurikulum kan pesantren dan kiai itu yang paling pertama ditanya itu kitab kuning atau kitab hijau jangan-jangan sudah bertanya itu maka tunjukkan dulu ini kurikulumnya ini loh set plan kami kalau membangun harus di tempat ini ulangi nanti tunjukkan dulu setelah masuk sekretariat sarana pendidikan jangan dulu masuk kelas kelas itu kecil tunjukkan asrama tunjukkan bagaimana mengolah kehidupan supaya bisa makan setiap hari setelah itu tunjukkan dimana sumber pangannya itu dimana bisa diproduk tunjukkan baru tunjukkan ini loh sekolahannya tunjukkan jangan ujuk-ujuk di alia pantas kalau di alia terus nanya kitab nanti kitab apa kuning apa hijau tunjuk dulu ke Pak Ud pendidikan usia dini SD atau ibtidak iya sanawiya alia perguruan tinggi itu dan ini sudah harus jadi pengetahuan semua karena yang biasanya mengantar itu eksponen diserahkan pada majelis guru terkadang bisa jadi tidak seperti SOP-nya nah sudah kembali ke demonstrasi saudara-saudara seh ini dikritik pun harus didengar kalau ada yang kritik dicaci pun didengar dipuji tidak terlalu didengar untuk apa mendengar pujian itu bisa kata orang Banten sokong jongklok disokong tapi didorong makanya jangan terlalu mendengar pujian orang ada pun kalau ada orang mendengar hadha min fadli rabbi walhamdulillahi rabbil alamin ucapkan seperti itu seneng terus saking senengnya nabrak pintu ya dipuji kan ya sudah 10 ribu dateng saya tidak ingin yang dateng ini tidak mengerti apa tujuan menyambut saya satu persatu grup itu didatangi kita menyambut orang demo dengarkan apa yang mereka sampaikan semua sudah sampai saya teliti ada infiltrasi enggak ini ini banyak orang yang underestimate pada Panji Gumilang nah Panji Gumilang ngerti apa tahu tahu saya jalan ini kok ada yang aneh ada orang kok aneh kita tanya pada pimpinan rombongannya ada yang aneh enggak ada ada apa ini ini ngaku wartawan ngaku apa itu yang satpol pepek ngaku ini dari mana belum tahu ini saya datang satu dua kalau enggak tiga empat saya perintahkan ambil KTP potret baru saya tanya Anda siapa jawabannya sudah tidak jelas langsung saya masuk saja pada poinnya bukan Anda infiltran tunjukkan suratmu dan dari mana kamu mengaku dari Pemda Kota Bandung mana surat tugas tidak bisa menunjukkan karena memang infiltran dan pegawai negeri dalam KTP nya itu dan memakai mobil plat merah maka ini patut dilaporkan harus dilaporkan jangan ada BNS liar mau menyelundup mau menginfiltrasi ke tim kita ini pada waktu ditanya ngambil rokok lain tambah beda lagi kamu infiltran kamu merokok disini tidak ada asap rokok buang rokok itu di depan polisi pangkat kapten saksikan polisi saya harus bertindak seperti ini ini nanti yang membuat gara-gara walhasil kita suruh mengusir orang itu dan dihantar sampai ke jalan tol besok laporkan itu rusak negara PNS model begitu hari kerja kok sempoyongan kemana-mana kalau hanya diinfiltrasi oleh orang model begitu ya terbang itu dia nanti sebelum pagi Ustadz Abdul Halim selaku koordinator lapangan sampaikan pada masyarakat disampaikan jumlah yang 10 ribu kemudian ada pasukan khusus pasukan anjing herder ada yang ngomentari santrin kok punya anjing ya memang polisi saja yang punya anjing saya ini memelihara anjing yang namanya Suramenggolo itu dari piye dari kirik yang kecil waktu mendapat itu namanya Jones saya tidak mau saya harus punya nama yang idola seh warok Suramenggolo itu warok ponorogo latih ada polisi bertanya gimana melatihnya saya ya semau saya saya juga pendidik orang saja bisa dididik apalagi kewan maka bahasa isyarat kepada anjing itu tidak mengikuti bahasa polisi dan tidak pakai suara Suramenggolo kalau saya senyum itu nyampaikan tangannya satu saya senyum sekali lagi dua disampaikan baru dikasih makan sampai sekarang begitu satu ketika ada binatang reptil kalau di Jawa Timur sana namanya nyambek disini biawak kurang lebih delapan meter jauhnya saya senyum dia gini saya gini dan ngerti dia nyerang pap bisa sampai hanya tidak tepat kurang setengah meter sang biawak sudah lari ke Alkausar Telaga Kausar atau Telaga Siluam sudah sekali waktu partnernya kita ajak jalan-jalan saya ini suka nonton anjing juga cuma jangan di potret nanti orang macam-macam tapi karena sudah macam-macam besok saya akan bawa anjing suruh menggolo kalau perlu bersama Kiai yang empat ini ini Kiai yang empat ini kepada anjing Masya Allah dicuci 17 kali padahal perintahnya hanya 7 kali itu 17 kali supaya afdol tapi setelah pulang dari sini jangan benci kepada anjing anjing itu luar biasa lebih setia daripada orang yang tidak setia kalau dibandingkan semua orang itu kan namanya tidak adil dan tidak beradab ya lebih setia daripada orang yang tidak setia orang yang tidak setia dibandingkannya kepada anjing nah sudah berapa yang ada hari ini kemarin baru satu regu lebih saya punya tiga regu tiga regu kali 11 33 punya 33 herder dan alaskan hanya saya yang satu dicuri orang tapi saya tahu adanya di itu dekat Indra Mayu yang yang mana itu bukan yang ada stasiun kereta api jati barang tapi yang bersangkutan bukan mencuri membeli dari pencuri saudara-saudara itu pasukan anjing pasukan bawang ini itu semua sudah siap pagi anjing anjing dibawa ke depan apa statement korlap korlap membuat statement bila kalian datang dengan damai kami beri tepuk tangan kepada kalian tapi bila tidak seperti itu kami tidak tahu apa yang akan terjadi ini ini bahasa korlap bahasa korlap dan korlapnya memang bisa diuji namanya Ambed Al-Halim hamba yang paling sabar dan paling tepuk tangan tapi kalau di luar batasnya maka dia tidak tahu apa akibatnya ternyata itu bahasa yang luar biasa bisa ditafsirkan kemana-mana dan korlap ini gemetarnya itu hanya pada seorang kalau saya sudah memanggil dengan suara keras sudah semua rontok gemeter jadi kalau dengarkan suara teriakan saya itulah cara saya untuk mengingatkan supaya tidak terulang lagi tadi pagi-pagi sudah meneriaki kepala ibtidak iya wakil kepala alia teriaki supaya tidak terulang lagi itu sudah lupa assalamualaikum dia brep karena keringatan ditegur keringatan lupa sampai pintu baru ingat assalamualaikum ya begitulah cara lain orang lain cara mumpung jadi yang paling senior caranya ditunjukkan pagi berjalan katanya pukul sembilan menerima tamu itu kan sudah kita buatkan sistem saguh gupoh lungguh suguh kita sudah gupoh semua mempersiapkan rima demonstran yang mau mendemo kita sudah sibuk saguh siap karena kita kita sudah mengirim surat ke polres jadi tidak tidak ilhal lungguh kita siapkan tempat malah ada tim penghibur apa itu orkes orang mau di demo disiapkan kesenian suguh sudah disiapkan nasi kotak itu kan biasanya koordinasi kan K kopi R rokok D duit C nasi jadi kalau ada orang bilang bagaimana koordinasinya itu harus diterjemahkan kopi rokok duit nasi koordinasi saya ini apal bahasa-bahasa yang begitu itu apal karena apa dari dulu belajar mantek dari dulu belajar balagoh lah kapan menggunakannya kalau enggak sekarang oh ini singkatan jangan jadi cepot kalau cepot itu ditanya apa itu arti daripada apa namanya BPMU kata cepot singkatan tanya singkatan apa yang penting singkatan maka maka tidak bisa menemukan rahasia singkatan itu kalau saya pelajari sampai bahasa mursi pun bisa baru begini oh ini begini orang baru dengar bahasa Yahudi Ibrani geger mengapa terlalu terbatas maka kemarin bahasa penyambutan itu terakhir itu salum khaferim lain lagi salum khaferim salum khaferim salum salum lehitraut lehitraut salum salum kok lain lagi saya salumnya ya beda beda ini kan kawan-kawan yang mau datang salum khaferim selamat datang kawan-kawanku yang mau mendemo pulang lehitraut lehitraut salum salum selamat jalan selamat jalan selamat selamat begitu yang namanya manusia kemanusiaan yang adil dan beradab hanya sayang pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya om do omong doang ngomong 3.000 yang datang itu 60 pasang kaki artinya 30 orang mengapa bisa menghitung begitu polisi saja tidak bisa menghitung katanya antara 100 sampai ke 200 saya masukkan pasukan pisang dan apa namanya duren masuk hitung kan mengikut seneng itu rombongan karena mencari susah tidak punya kor dinasi uang kopi gak punya uang rokok apalagi duit komodei nasi mual piun lapor hanya 30 pasang kaki 30 orang jadi tidak ngomong 30 orang hanya 30 pasang sepatu pinter juga padahal gak diajari ngikut sehnya itu pinter itu agak banyak itu oh itu yang baca selawat itu sewaan sekaligus selawatan jadi nyewa mobil dan alat-alat pengeras suara dan yang selawat-selawat itu suaranya hilang kalau karena di sebelah depan pintu utara itu rombongan ribuan orang melantunkan asmaul husna mungkin karena ada asmaul husna itu meredek gak nyampe lah inilah teror namanya nakut-nakuti orang lah bagaimana tidak sampai polisi pun kena prank ya bahasa apa prank itu saya mau ikut-ikut saja apa pranknya polisi karena sudah melihat kalau sudah dari azaitun 10 ribu bisa lebih yang datang disiapkan pasukan brimop siap dengan segala peralatannya pasukan gegana entah apa itu terus kawat berduri padahal kita sudah masang kawat berduri dilapis lagi supaya rombongan azaitun ini gak keluar ke jalan raya padahal seh bisa melusup kesela-sela kawat berduri itu memang badannya besar tapi terkala itu bisa lusup gak tahu mereka saya itu sudah keluar hanya peci dilepas melihat satu persatu orang yang teriak-teriak seh apal wajahnya dan namanya kemudian disiarkanlah oleh media-media elektronik dan sebagainya diputar balik azaitun dikepung oleh demonstran siapa itu yang biasa mutar balik gak usah disebut apal orang-orang azaitun apal media elektronik yang tukang balik itu sampai sekarang juga masih mencari data saking kurangnya jadi ini lawyer laporkan itu itu teroris itu orang diterong sampai polisi pun kena perang dikumpulkan kekuatan polisi 1200 personil coba hitung itu siap kereng tapi kalau saya sudah datang dielus-elus gak kereng tepuk bunggungnya apa pundaknya sini naik pangkat seneng dari TNI pun berdatangan tapi agak jauh ini semua kena prank kalau saya sudah dari awal gak akan karena apa dia 3000 kita bilang melalui surat 10.000 dan datang semua kemudian asma'ul husna ngeredek semua setan saja lari itu setan itu kita teropong begini lari iblis keluar-keliwer dengan apa namanya itu yang untuk membuat film itu apa kameranya iblis itu sudah selesai semuanya selesai ngaku 3000 yang datang hanya 30 pasang sepatu itu bahasa intel seh padahal dia gak pakai sepatu gak apa sandal jepit pun kebalik saking susahnya mencari sandal jepitnya itu terbalik yang kiri dipakai kan ke kanan yang kanan dipakai kan ke kiri detail dan di shoot semua ada datanya takut kita takut 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 begitu saja kok takut itu buahnya tidak akan banyak 30 itu sudah sangat banyak kring laporan itu yang apa namanya intel pantura intel seh ini ya bukan intel kodim seh ini paling banyak 100 sampai 200 terus Pak Halim suruh jawab paling banyak 50 oh iya kah iya begitu masuk 30 30 iya ini gak ada yang berani karena azaitun sudah diketahui 10 ribu walhasil kalau kita berbuat baik siapapun tidak bisa mengalahkan kebaikan itu pembukaan intinya karena tadi kan sudah satu tahun kan ini akhir tahun produk pendidikan saya mau sampaikan berapa habisnya mengurus pendidikan satu tahun itu yang dihitung apanya ya honor-honor ya alat tulis kantor kan sederhana ATK kemudian dapur tapi bukan dapur sekretariat dapur beneran yang mengolah pangan listrik telpon internet BBM alat berat transportasi pajak-pajak pajak-pajak Pak dengarkan walaupun enggak terlalu banyak dan apa yang saya omongkan beberapa bulan yang lalu ya tidak lebih terlalu tidak banyak lebihnya dari 10 tidak banyak kurangnya dari 10 M per bulan kita tengok eksan atau honor-honor itu satu bulan 4 miliar 258 juta 615.318 rupiah satu tahunnya satu tahun disini tidak 12 bulan untuk honor-honor ini ada yang 13 bulan ada yang 14 bulan berapa jumlahnya 51 M 103 juta 388.812 rupiah itu untuk honor-honor apa namanya apa namanya soknya begitu gaji itu bahasa sok tapi kan kita tidak ada ajurun tidak ada gaji honor-honor saja bahasanya 51 M lebih bagaimana dengan alat tulis satu bulan cuma sedikit kalau alat tulis hanya 363.694.316 rupiah itu untuk alat tulis sebulan satu tahunnya 4 miliar ini 12 bulan 4 miliar 364.331.768 rupiah nah ini dapur dapur ini hampir sama dengan honor-honor bagaimana dengan dapur untuk memberi makan 10 ribu orang lebih ini ini termasuk yang kerja di perkebunan persawahan semua kita kasih makan yang satu hari ya tiga kali yang setengah hari dua kali itu jumlah untuk dapur ini tidak banyak karena memang menghasilkan sendiri harganya di bawah rata-rata terjadilah satu bulannya 3 miliar 738.779.695 rupiah dalam satu tahun yang 12 bulan itu 44.865.356.399 rupiah sekarang listrik listrik kita ini besar apa tidak enggak enggak besar satu bulannya rata-rata cuma 351.646.190 rupiah setahun 4 miliar 219.754 rupiah ulangi 4 miliar 299.7754.285 rupiah internet telpon dan internet sedikit hanya 18.209.809 rupiah satu bulannya hanya 218.517.000 rupiah sekarang yang agak banyak juga BBM untuk mobil dan alat berat satu bulan 246.666.667 rupiah setahunnya hanya 2 miliar 960.000 rupiah ini yang agak banyak transportasi khususnya perguruan tinggi karena kita ada antarjemput dari beberapa kawasan yang jauh ini satu bulannya menghabiskan 442.578.520 rupiah satu tahunnya 5 miliar 310.310.942.306 rupiah pajak besar pajak pajak-pajak meliputi PBB BPH BPH ini untuk pajak kalau kita balik nama pembelian lahan PPN dari import barang kendaraan dan perbankan ini pajaknya satu dihitung satu bulan 515.000.000 485.701 rupiah kalau dalam satu tahun 6 miliar 185.504.410 rupiah jumlah perbulan kita memerlukan dana hanya untuk pendidikan belum pembangunan dan pembebasan lahan jumlahnya perbulan 9 miliar 935.609 miliar 935.649.221 satu tahunnya 119.227.600.790.649 rupiah jadi honor-honor atau ya hebatnya itu gaji 42 persen alat tulis 3,6 persen makan dapur 37 persen listrik 3,5 persen telepon internet 0,18 persen BBM alat berat dan lain-lain 2,4 persen transportasi 4,4 persen pajak-pajak 5,1 persen secara saudara kemudian kita mendapat bantuan negara negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam ada BOS ada BPMU kalau dihitung dalam tahun ini bantuan totalnya 43 M 500 652 juta 662 ribu itu dalam bentuk BOS Pak Ut 31 miliar lebih MI oh bukan miliar ya 31 juta lebih MI 628 juta lebih MTS 1,186 M lebih dan MA 1,421 M lebih ini apa namanya bantuan negara terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Azaitun untuk penyelenggaraan pendidikan semua ini jumlah yang kita dapatkan dari negara itu jumlahnya 36,6% dari anggaran setahun luar biasa besar sehingga kita agak longgar untuk mencari kekurangan yang 63,4% berapa 63,4% per bulannya hanya 6 M 0,2 sekian itu cukup kita ketuk pisang satu bulan berapa sekian beras sekian ikan sekian daging sekian jadi enteng cuma 6 M sebulan enteng mengapa karena kita punya keyakinan la haula wala kuwata illa billah jadi kuat kalau kita yakin pada Allah lebih lebih itu kata perjanjian lama kata kita la haula wala kuwata illa billah maka kita tanamkan kita ini punya kekuatan dua macam kekuatan kita apa kekuatan dua macam itu kuah ilmiah annazoriya jadi dua kekuatan itu yang pertama kuah ilmiah nadoriya apa itu kuah ilmiah nadoriya itu yaitu yang pertama Alhamdulillah hujan kita mengucapkan Alhamdulillah dan tepuk tangan Alhamdulillah ya stop mengapa Tuhan menurunkan rezeki hujan saya ingat pada tahun 1984 ketika saya ada di Makkah dan Madinah pas ketika itu di Madinah ada hujan semua orang keluar dari masjid hujan-hujanan heran saya kok pakai jubah pakai ni hujanan kita tanya kenapa ini bersyukur ada hujan nah persis hari ini bersyukur ada hujan kita tepuk tangan dan Alhamdulillah ya kalau memang ada tampias kacanya belum dipasang Pak Kiai yang dari empat pesantret ini harus berdoa supaya bisa terpasang kalau perlu satu jendela boleh dipasang ya punya dua power satu power kekuatan kekuatan teori ilmiah dan kekuatan praktek daripada sukarela apa itu yang namanya kekuatan teori ilmiah semua yang kita lakukan itu ada teorinya berdasar ilmiah jadi teori yang ilmiah ini dipraktekkan secara sukarela inilah mandiri kalau ada orang yang mengatakan ini itu memang tidak punya kekuatan kekuatan kita yang satu kuwa amalia iroda jadi begitu saudara-saudara sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah tepuk tangan telah membantu pelaksanaan pendidikan sebanyak 36,6% terima kasih pula pada saudara-saudara guru murid dan karyawan petani karena saudara-saudara ikut dalam sistem mempertahankan kemandirian pendidikan ini terima kasih dan yang terakhir jangan lupa terima kasih pada demonstran yang kita siapkan kita sambut sebanyak 3.000 orang itu dengan 10.000 ternyata saudara tahu diri sehingga datang hanya 30 pasang sepatu yang lebih lagi kepada kepolisian jangan merasa kena prank walaupun kepolisian telah diprank oleh orang yang mengaku lembaga tertentu sehingga mengerahkan 1200 personel terima kasih pada kepolisian ucapkan alhamdulillah alhamdulillah merdeka merdeka terima kasih